Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang niat sholat Tarweh atau tarowih 20 rekaat Jadi Rokata ini itu artinya kan 2 rekaat Artinya walaupun berjumlah 20 rekaat Tidak boleh ada tahiyyat awal Karena sholat sunnah Dan yang kedua Setiap 2 rekaat salam Kedua adalah Tadi kan rekaat pertama dan kedua Rekaat ketiga keempat Jawabannya Jadi sebelum kata Rasulullah ada kata Ya Sehingga Wajib Mansub Tidak boleh Jadi bukan Ya Rasulullah Tapi Ya Rasulullah Kemudian Rekaat ke 5 dan 6 Al-Khalifah tu awal Abu Bakar Asyidik Seperti kita ketahui Khalifah setelah Wafatnya Rasulullah adalah Abu Bakar Asyidik Menurut paham Ahli sunnah Sehingga untuk Meredam Faham Syiah yang mengingkari Kekhilafahan Abu Bakar Kekholifahan Abu Bakar Asyidik Al-Khalifah tu awal Abu Bakar Asyidik Kenapa kok awal? Karena yang menjadi khalifah itu Abu Bakar Dan beliau seorang lagi-lagi Jadi mudhakar Awal Bukan ulah Tapi kalau ada yang ulah Dengan alasan Al-Khalifah tu Hiyamu Anasun Ya tidak apa-apa Kemudian Wadlan lagi Rakaat 9-10 Al-Khalifah tu sami Umar bin Khotob Kenapa kok Umar bin Khotob? Karena yang menjadi khalifah Setelah beliau Selama 10 tahun Adalah Umar bin Khotob Jadi ini untuk mempermudah Anak-anak Mempermudah orang Yang mau belajar sejarah Islam Bahwa khalifah pertama Adalah Abu Bakar Kedua Umar bin Khotob Ketiga Usman bin Afwan Keempat Ali bin Abi Talib Kemudian Rakaat ke 13-14 Al-Khalifah tu salis Usman bin Afwan Jadi ketiga Itu bahasa Arabnya Asalis Al-Khalifah tu salis Al-Khalifah tu salis Jadi seperti kita ketahui Al-Khalifah tu berkuasa selama 30 tahun saja 30 tahun dalam hitungan hijriyah Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w.w. Wafat di usia Serat di usia 63 tahun Pada tanggal 12 Rp. awal tahun 11 hijriyah Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Asyidib 2 tahun Umar bin Khotob 10 tahun Usman bin Afwan 12 tahun Ali bin Abi Talib Kalau enggak salah 5,5 Kemudian setengah tahun Harsan bin Ali Anak beliau Dan itu pas 12 Rp. awal 41 Hijriyah Mu'awiyah bin Abi Sufyan Mendirikan Bani Umawiyah Dan tidak pernah mengingkari Kehalifahan Empat Khalifah tadi Alhamdulillah Sehingga Untuk mengingat nama-nama beliau Beliau berempat menjadi Bacaan di niat sholat tarweh Kemudian Setelah itu Tarwehnya selesai Sholat widir Tiga rekaat Supaya Jelas Bahwa sholat widir itu Dua rekaat salam Kemudian satu rekaat salam Tidak Tiga rekaat tanpa tahiyat awal Karena widir tidak boleh ada tahiyat awal Maka Solusunatan Minalwitri Sholat Sunah Bagian dari widir Rokata ini Jadi Sholat widir itu kan Tiga rekaat Harus ganjil Karena dua rokaat dulu Maka Minalwitri Dua rokaat ini Bagian dari widir Jami atar rohim akumullah Salam Solusunatan Rokata widir Sholat Sunah Satu rekaat Supaya Genap Diga rokaat Jadi Pertama tadi gimana Solusunatan Tarawihirok Atainijami Atar rohim akumullah Asolatula Ilaha Ilah Allah Allahumma Soli Ala Muhammad Solu Ala Ya Rasul Allah Kemudian Terkaat ke Tiga Empat Kemudian Terkaat ke Lima Enam Ladi Jadi bukan Ya Rasul Allah Ya Rasul Allah Karena sebelum Kata Rasul Ada kata Ya Sekian Yang dapat Saya sampaikan Ada kurangnya Mohon maaf Bilahi Topik Walhidayah Waridah Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Agar channel ini Lebih berkembang Terima kasih